Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning class 6th grade Damaskus class How are you today? I hope you are fine, you are good and happy today Welcome back to Meet Noorichu's channel and with me Miss Rahma in English lesson Before we start our lesson, let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Okay class, today we are going to unit 6, I played football yesterday Are you ready? If you are ready, enjoy this video Let's go Unit 6, let's learn to tell about past events and regular verbs Pada unit yang ke-6 ini, kita akan belajar tentang menceritakan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu Dan juga menggunakan kata kerja yang beraturan dalam simple past tense Baik teman-teman, kita ulangi kembali tentang simple past tense Ada yang masih ingat? Ya, simple past tense ini adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi sebelumnya, di masa yang sudah berlalu Now, artinya sekarang Today, artinya hari ini Ini adalah kejadian yang sekarang Keterangan waktu jika kejadian yang sudah berlalu, di sini kita gunakan keterangan waktunya yesterday, kemarin Last week, minggu lalu, atau last year, tahun lalu So, to talk about past experiences, we use simple past tense Jadi, ketika kita akan menceritakan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu, maka kita gunakan polanya adalah pola simple past tense Simple past tense, regular verbs Regular verbs artinya adalah kata kerja beraturan Nah, hari ini kita akan mempelajari menggunakan pola simple past tense dengan kata kerja beraturan In simple past tense, we add ed, ied, or d into the verbs Jadi, dalam pola simple past tense, regular verbs ini Di dalam kata kerjanya, kita ada penambahan ed, ied, atau d di belakangnya, atau di dalam kata kerjanya Contohnya, bisa dilihat di sini ya teman-teman Jika verb pertamanya, di sini contohnya adalah play Dari verb yang pertama, verb one Kemudian ditambahkan ed menjadi play Kemudian study menjadi studied And move menjadi move Berikut ini adalah pola kalimat di dalam simple past tense Dalam kalimat positif, di sini kita lihat Polanya adalah Subject plus verb to plus object atau complement Objek atau pelengkap Teman-teman, dalam simple past tense ini, kita menggunakan kata kerja yang kedua Kata kerja yang kedua ini, ada yang berbentuk regular verb Yaitu kata kerja beraturan Dan ada juga yang irregular verb Kata kerja yang tidak beraturan Baik, di sini, di unit 6 ini kita akan belajar dengan menggunakan regular verbs Yaitu kata kerja yang beraturan Kalimat negatif, polanya adalah subject plus did plus not plus verb one plus object atau complement Di dalam kalimat negatif, di sini kita menggunakannya tidak kata kerja yang kedua lagi ya teman-teman Tetapi verb pertama, verb satu Untuk kalimat tanya, di sini polanya did plus subject plus verb one plus object atau complement plus tanda tanya Nah, teman-teman, diingat ya Untuk kalimat negatif dan tanda tanya, kita menggunakannya verb satu Jadi, hanya di kalimat positif yang menggunakan verb two, verb dua Keterangan waktu yang ada di dalam simple past tense antara lain Yesterday, last week, last month, in 1889, at past, a day ago, an hour ago, a month ago, last year, a week before Nah, ini adalah keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense Mohon diingat ya teman-teman Example, in positive sentence, she cooked rice yesterday Dia memasak nasi kemarin Baik, di sini kita lihat dalam kata kerja pada past tense ditambahkan id Jadi, dari verb yang pertama cook, ditambahkan id menjadi cook In negative sentence, she did not cook rice yesterday Dia tidak memasak nasi kemarin Untuk kalimat negatif, diingat ya teman-teman Kita menggunakan verbnya, verb yang pertama Oke, di sini ada cook, memasak In interogative sentence, did she cook rice yesterday? Apakah dia memasak nasi kemarin? Oke, diingat ya kalimatnya yang pertama kita menggunakan did Dan verbnya, kata kerjanya adalah verb one Cook Jika jawabannya ya, yes, she did Jika jawabannya tidak, no, she did not Did not dapat disingkat penulisannya menjadi didn't Seperti ini ya teman-teman Pada pola past tense, di sini kita gunakannya did Did ini adalah bentuk kedua dari do ya teman-teman Oke Next Perhatikan pada tabel berikut ini Ini ada kata kerja past tense yang kita tambahkan I, D, D, dan I, E, D Kita lihat di sini untuk penambahan I, D, seperti help Menjadi help Oke, di belakangnya ditambahkan I, D, seperti ini ya teman-teman Kita lihat yang kata kerjanya ditambahkan D Love, leave, arrive, smile Nah, ini ditambahkannya D, teman-teman Oke, dipahami juga dihafalkannya And then Yang kata kerjanya ditambahkan I, E, D Seperti try menjadi tried Study menjadi studied Cry menjadi cried Next Let's practice together Rina Blah, blah, blah Open the box yesterday Rina membuka kotak kemarin Nah, di sini kita lihat teman-teman Kata kerjanya adalah yang di dalam kurung ini Open Membuka Nah, karena keterangan waktunya di sini adalah yesterday Kemarin Maka ini adalah pol kalimat past tense Maka kata kerjanya adalah harusnya kata kerja yang kedua The answer is Rina opened the box yesterday Opennya ditambahkan I, D Rino, blah, blah, blah Walked to school last week Oke Bagaimana teman-teman The answer is Rino walked to school last week Oke Walknya berubah menjadi verb to Let's repeat again To talk about past experiences We use simple past tense Nah, teman-teman Kita ulang sedikit lagi ya Jadi, untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah berlalu Kita menggunakan polanya adalah simple past tense Bisa kita lihat di sini Ada dua keterangan waktu Ada dua kegiatan yang berbeda waktunya Yang ini Yesterday Adalah kemarin Kejadian yang sudah berlalu Dan yang ini adalah kegiatan rutinitas Suatu kebiasaan yang dilakukan secara rutin Bisa dilihat ya teman-teman Perbedaannya di sini Untuk past tense Menggunakan verb to She cleaned the whiteboard yesterday Dan yang ini adalah simple present tense She usually cleans the whiteboard Untuk she di sini menggunakan penambahan S Pada kata kerjanya Yaitu cleanse Teman-teman Diingat ya Dalam simple past tense Kita menambahkan Ed I, E, D, O, D Dalam kata kerjanya Seperti contoh Play menjadi play Study Menjadi study Move Menjadi move When we want to make negative sentences We add did not Jadi, di dalam kalimat simple past tense Kalimat negatifnya Kita tambahkan Did not The text for today In English book Page 58 and 69 Do your job well And I wait for your text Well students That's all our lesson this time Thank you all for your attention And see you at the next meeting Teman-teman Itu tadi pembelajaran kita hari ini Tentang simple past tense Yang menggunakan Regular verbs Atau kata kerja yang beraturan Semoga Pembelajaran hari ini Bermanfaat Dan teman-teman Dapat memahaminya Oke Untuk Pekan depan Insya Allah Kita akan PH unit 4, 5, dan 6 Mohon dipersiapkan Teman-teman Berlatih lagi Soal-soal latihan Yang ada di buku ya Semoga Teman-teman Dapat mengerjakan PH nya Dengan baik Dengan lancar Amin Oke Before we end this lesson Please say Hamdallah Together Alhamdulillah Irobil Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay safe Stay healthy And see you Bye Bye